selamat siang guys saat ini Mbah Gemblung berada di area Watu Putih dan tampak ini adalah area parkir sepeda motor ya inilah lokasinya ketika anda masuk dari gerbang atau pos pam Watu Putih disini ada ya yang ngurusin parkir juga tiketing nganteng-nganteng inilah disini tampak rukun guyuk ya nongkrong bareng ya perukunan itu penting persatuan itu penting harus dijaga ya enggak ya hehehe Wah inilah figur-figur muda bercampur dengan figur-figur yang nah ini dikatakan remaja enggak bisa ini ini sudah sepuh-puhir ya tapi sing tua mumpuli sing nom sing remaja Iya toh saling tambah nom buat nuntun yang 6 gimana-gimana buat nuntun guys ya ini ada figur yang bilang yang tua itu itu menuntun yang muda dan tentu saja tidak menjerumuskan ya toh ya ini liputan spontan ya di area Watu Putih Oke Mbah Gemblung nanti akan explore Watu Putih ke atas tampak di sana ada sejumlah kendaraan ya ada kereta odong-odong juga juga ada yang apa itu nyapu area ini memang secara berkala di sapu dibersihkan supaya nyaman untuk pengunjung yang datang ke Watu Putih sehat Mas Bro Alhamdulillah sehat Pak kok tampaknya ngantuk gitu loh saya kecapean ya hehehe ya ini lagi melempus ini yang ini juga tampaknya kecapean tapi jangan anula tetap jaga semangat Oke ya dan ini sih gondrong ini masih kondrong tampak nyantai-nyantai disini ya pokoknya semuanya saja ya jaga stamina jaga kesehatan jaga imun dan jaga iman oke siap setuju 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 nah sekarang Mbah Gemblung akan explore ke atas kemudian ikuti perjalanan Mbah Gemblung ini adalah tamu pengunjung dari Watu Putih ngobrol sebentar Mbak yu ah dari mana jeningan Magelang atau saya dari luar Oh luar kecamatan luar ya bersama keluarga ya berwisata itu penting ya untuk kesehatan dan keseimbangan jiwa ya Mas Bro bener gak siap Iya ya dari luar jam berapa tadi jam 9 jam 9 sudah kemana saja baru pertama ini Oh ini Watu Putih ya jangan lupa nanti ke mungkin aswamadu suarga bumi untuk tumbuh banyak tempat-tempat anu ya destinasi wisata menarik maaf namanya siapa saya Dimas Oh Mas Dimas ya oke jaga stamina jaga kesehatan semoga sampai membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warah rumah ya Mbah Gemblung mendoakan oke selamat malam Mbah sehat Oh bah Selamat malam Ibu Yawwini kok malam dikepriye ini luas Tampak di sini ya kendaraan odong-odong yang warnanya sangat seling dan tentunya terawat yang penting Mas Bro ya nyopir bawa penumpang dibawa secara aman dan nyaman ya supaya mereka kerasan lagi pengen naik kereta wisata odong-odong lagi yang berbeda di calon teribu ini Jakarta Oh iya 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 oke lagi nunggu yang lain ya ini tampaknya ya ini yang mau minum menikmati sekali tampaknya anu ya Watu Putih ya Mbak Yu asik ya tempatnya ya iya tadi sempat kenapa kecapaian temennya pada nggak mau Oh gitu maaf namanya Mbak Yu siapa Mbak Rate jaga stamina jaga kesehatan ini sangu masker nggak tapi sumpah memakai masker itu masih sangat penting sampai sekarang dan waktu-waktu kedepan ya Mbak Yu ya oke terima kasih selamat siang Mbak Yu 50 menikmati ya di Watu Putih tadi foto-foto video juga enggak foto-foto ini Oh iya berapa yukikan tergantung penumpang ini ya dari luar ya Iya luar ini kemana lagi setelah dari Watu Putih mau ke Taman Kelinci Pak Oh Taman Kelinci Amin di Desa Bahasa Ngargogondola ya betul oke enggak jauh dari sini tempatnya pokoknya jaga stamina jaga kesehatan ya min Pak ya jaga imun dan jaga iman ya kasih tapi nanti maskernya dipakai ya siapa di Taman Kelinci itu area Anu apa wajib pakai masker oke ya ya terima kasih ini Mbak Yu ini loh masih disiplin pakai masker bagus oke nah ini juga disiplin pakai masker ini putranya juga pakai masker oke oke guys Mbak gemblung akan eksplor ke atas nah guys ini juga pengunjung dari Watu Putih ya selamat siang Mbak Yu dari rombongan yang pakai kereta nah odong-odong bukan oh bukan kalau Mbak Yu dari mana daerah sini aja sini kesan-kesan di Watu Putih Bagaimana Mbak Yu bagus pemandangannya Oh ya rumahnya sekitar sini Oh ya jadi ini datang menikmati Oh ya Selamat siang Mas Bro apa kabar siang apa kabar menikmati sekali ya di Watu Putih ya sangat menikmati Tentunya sempat foto-foto ya ya ada selfie-selfie juga maaf putranya berapa saya dua dua anak adalah amanah dari Allah ya dirawat yang bener disekolahkan kalau muslim ya disuruh ngaji ya supaya bisa menghormati orangtua ya berguna nantinya untuk bangsa dan negara Oke terima kasih Mas Bro Ponggo